POMAL 8 MANADO Berikut ini isi surat pernyataan 4 orang ABK dan kapten kapal yang dibawa ke POMAL 8 Manado. Keempatnya dibawa ke markas POMAL 8 Manado setelah diduga mengganggu operasi Satgas Gakumla di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 4 Oktober 2023. Para ABK ini juga diduga sempat mencari gara-gara terhadap anggota POMAL 8 Manado yang sedang melakukan operasi barang ilegal. Hal tersebut diungkapkan oleh Wadan Satgas Gakumla Letkol Laut, PM, WNJF Komaling saat ditemui pada Kamis 5 Oktober 2023. Wadan Satgas Gakumla mengatakan para ABK dan kapten kapal tersebut sempat diperiksa kesehatannya setelah diberikan pembinaan. Kata dia, keempatnya juga tak mau melanjutkan kasus penemuan skincare ilegal ini ke kepolisian. Ia mengatakan keempat ABK dan kapten kapal tersebut juga sudah menandatangani surat pernyataan. Di dalam surat tersebut, mereka mengakui bersalah karena sudah dipengaruhi miras. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.